Saya, Duna Sandi Yudas Mara, sesuai yang disebutkan tadi oleh moderator, saya adalah seperti itu tadi, mungkin tidak perlu saya ulang, sehingga lebih mempersingkat waktu jalannya diskusi. Berikutnya, pertama-tama yang saya hormati, Bapak Prof. Dr. M.K. Winarno, MPD, Guru Besar Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Malang, yang pada kesempatan hari ini berkenan menjadi narasumber kegiatan seminar online yang diselenggarakan oleh kawan-kawan dari Active Movement Indonesia. Yang saya hormati, Bapak Nuria Prati, selaku CEO dari Active Movement Indonesia, dan yang saya hormati adalah peserta semua seminar Active Movement Indonesia yang saya lihat di sini, tadi di chat ternyata sudah hadir dari seluruh penjuruh Indonesia. Suatu kehormatan bagi kami, Anda semua telah meluangkan waktu berkenan bergabung di kegiatan seminar Active Movement ini. Kami juga tidak menyangka bahwasannya seminar kami akan dihadiri oleh teman-teman dan saudara-saudara dari seluruh Indonesia, bahkan dari Aceh sampai dengan Papua. Kami usahakan selamat datang, selamat bergabung, salam kenal dari kami, salah satu saudara Anda semua yang berada di Malang. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, jalinan silaturahmi kita selaku akademisi maupun praktisi yang bergerak di bidang olahraga tetap terjalin demi majunya Indonesia yang kita cintai bersama. Pada kesempatan hari ini, perkenankan, saya selaku pemantik diskusi. Dalam hal ini nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang mungkin nanti harus kita diskusikan. Kenapa saya sebut harus? Karena memang ini adalah masalah kita bersama yang harus kita pecahkan secara bersama-sama. Bukan yang harus dipecahkan oleh beberapa pihak saja, tapi ini adalah masalah kita bersama. Dalam hal ini yang sesuai yang disepakati oleh penyelenggara acara, bahwasannya tema hari ini adalah bagaimanakah aktivitas olahraga di saat pandemi dan di saat kebetulan sekarang berlangsungnya bulan suci, hormat Tuhan. Tentu kawan-kawan dan saudara-saudara semua, teman-teman yang ada di sini, Bapak-Ibu sekalian, saya yakin semuanya sudah banyak sekali membaca referensi, banyak sekali punya pengalaman kaitannya dengan tema hari ini. Dan di sini nanti selain nanti ada pemapan materi, kami juga butuh informasi, butuh diskusi. Barangkali apa yang terjadi di sini berbeda dengan apa yang terjadi di daerah Bapak-Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang secara karucar, secara karakteristik itu juga pasti akan berbeda. Dan kami bersyukur bahwasannya kegiatan hari ini telah dihadiri oleh saudara-saudara yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Kita sangat apresiasi dan sekali lagi sebuah berhormatan bagi kami. Baik, mungkin bisa ditayangkan kaitannya dengan materi saya yang sudah saya kirimkan. Mungkin ini sebagai atuan untuk berada diskusi kita hari ini. Jadi saya akan berfokus kepada aktivitas fisik untuk anak-anak dan juga yang pada intinya fokus saya adalah pada aktivitas fisik. Nah, hantaran materi yang saya sampaikan hari ini adalah pandemi dan aktivitas fisik. Seperti yang kita ketahui bersama, nah ini di slide pertama, kita saat ini sedang diuji oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan adanya suatu badai pandemi yang dinamakan COVID-19, coronavirus disease 2019, yang awal-awal kemarin berbegitu apa ya, mungkin orang tidak banyak terlalu aware, dan kemudian ternyata di awal tahun 2020 ini kemudian menjangkiti seluruh dunia. Sesuai dengan data yang telah terupdate terakhir bahwasannya di dunia, seperti yang sudah ditampilkan di slide bahwasannya sebelumnya, slide sebelumnya, mohon tidak digeser dulu, slide sebelumnya dulu. Bahwasannya data terakhir untuk kasus positif, konfirm positif untuk seluruh dunia berada di angka 3.900.000 sekian. Dengan total sembuh 1 juta sekian, dengan tingkat kematian ternyata juga cukup tinggi, yaitu 274.000. Itu untuk di dunia. Nah, khusus untuk di Indonesia, update data terakhir kemarin jam 4 sore itu terkonfirmasi sejumlah 13.112. Kemudian yang masih dirawat 9.000, meninggal 943, dan sembuh 2.000 sekian. Nah, angka sembuh sudah melampaui yang meninggal, ini tentu suatu kabar yang cukup baik bagi kita, tetapi yang perlu kita waspadai ternyata angka yang meninggal ini ternyata masih sangat tinggi. Nah, kenapa ini disebut sebagai pandemi? Karena memang terjadi, ini meluas di seluruh dunia. Fenomena ini mungkin setiap hari berselewaran di media-media yang mungkin saja oleh Bapak-Ibu sekalian sudah disaksikan, baik itu media televisi maupun media-media sosial, bahkan sharing di melalui grup-grup media sosial juga sangat banyak. yang kita juga, kita bingung sampai bingung harus menghilter, mana yang informasi itu termasuk akurat, mana informasi yang ini bisa kita percaya. Tetapi pada intinya, mari sama-sama kita menjaga diri kita masing-masing, supaya kita selalu diberikan lindungan oleh yang maha kuasa, kita bisa melalui pandemi ini tanpa ada suatu apapun yang tidak kita inginkan. Nah, berbicara tentang pandemi, sebenarnya ada satu yang ini sudah merupakan pandemi namun tidak disadari oleh kita semua. Seperti tulisan yang sudah saya posting di website Active Moment, mungkin sudah di-share kemarin di grup oleh Kanibia, ini yang menjadi satu topik yang ingin saya angkat untuk kita diskusikan bersama-sama hari ini, bahwa saatnya ada satu pandemi lagi yang ternyata ini juga punya satu akibat, satu efek yang sebenarnya juga tidak kalah berbahayanya dengan COVID-19. Next, bisa di-geser ke slide berikutnya. Halo, bisa di-geser ke slide berikutnya. Pandemi terbaru, the latest pandemic, itu kan yang seperti yang sudah kita rasakan bersama sekarang, itu adalah COVID-19. Nah, ternyata the other pandemic itu adalah sebenarnya itu sudah terjadi sebelum pandemi ini terjadi di awal tahun lalu, dan bahkan ini sudah terjadi sejak lama, yaitu adalah physical inactivity, atau yang saat ini sebenarnya kita lebih familiar dengan menyebut pandemi ini adalah sebagai magret atau malas bergerak. Nah, kenapa ini saya sebut sebagai pandemi? Ya, memang ini dialami oleh seluruh dunia. kejadian ini dialami oleh seluruh dunia, termasuk di sekitar kita. mungkin kita bisa menginvaluasi terhadap diri kita masing-masing, sudahkah kita menerapkan gaya hidup yang aktif? Apakah kemudian kita... Kalau usahanya yang di-geser, saya-nya itu AIN-nya. Sudah cukup melakukan suatu aktivitas yang sesuai dengan panduan, sesuai dengan guideline yang ditetapkan oleh beberapa-berbagai organisasi kesehatan dunia, seperti WHO, seperti NASPE, dan seterusnya, atau belum? Nah, sehingga kenapa ini menjadi satu pandemi? Nyatanya kasus-kasus terkait dengan akibat daripada physical inactivity ini, yang terjadi di seluruh dunia, ini ternyata sangat mengkhawatirkan, sangat besar. Nah, apa yang kemudian diakibatkan oleh pandemi ini, yaitu pandemi mager ini? Oke, slide berikutnya. Nah, kita lihat sekarang data yang disampaikan oleh Badan Organisasi Kesehatan Dunia. Seperti kita tahu bersama, mungkin di media sosial, akhir-akhir ini WHO sedang mendapatkan sorotan yang mungkin kaitannya dengan penanganan pandemi kali ini, bahwasannya lambat dan sebagainya. Tapi tentu sekarang WHO juga sudah mulai untuk berbenah, dan tentu mereka juga sebagai Badan Kesehatan Dunia sudah mengupayakan yang terbaik. Nah, rilis WHO terkait dengan pandemi ini, bahwasannya mager sebagai faktor utama penyakit degeneratif, ini ternyata mager ini adalah sebagai faktor utama penyakit degeneratif, seperti jantung, kanker, strok, dan diabetes. Dengan persentase ternyata risikonya adalah 20-30 persen. Kemudian menurunkan angka harapan hidup sebanyak 3-5 tahun. Artinya, jika kita terjangkit oleh pandemi mager ini, yang kemudian aktivitas kita tidak cukup baik, dalam tanda kutip tidak memenuhi standar yang ditentukan, maka kita sudah membuang, atau kita sudah meningkatkan risiko diri kita terjangkit penyakit degeneratif, atau bisa disebut secara internasional itu adalah non-communicable disease, seperti jantung, kanker, strok, dan diabetes, itu dengan persentase 20-30 persen. Itu sesuai dengan rilis dari WHO. Tentu nanti bisa dicek di website-nya, alasan ini di dasar di Olapa ada data-data yang sudah disampaikan di sana, bahwasannya penderita dari seluruh dunia yang kaitannya dengan non-communicable disease ini. Serta menurunkan angka harapan hidup kita sebanyak 3-5 tahun. Berarti kita paling secara sederhana kita bisa asumsikan bahwasannya kita membuang 3-5 tahun kehidupan kita. Nah, pada riset yang dilakukan oleh RZND yang di bawah itu, ternyata magrito adalah merupakan penyebab utama meningkatnya penderita penyakit non-communicable disease ini. Sehingga, itulah kenapa ini menjadi satu perhatian yang serius. Nanti untuk artikelnya bisa dicari, itu yang sudah saya tampilkan di dua artikel ini. Intinya, mereka menyebutkan bahwasannya pandemi ini mengakibatkan meningkatnya resiko penderita penyakit degeneratif. Artinya, data WHO ini terkonfirmasi positif oleh penelitian yang telah dilakukan. Sehingga perlu kita waspadai. Slide berikutnya. Sekarang kita melihat kaitannya dengan estimasi mortality dari COVID-19. Nanti akan kita bandingkan dengan mortality dari kasus magrito. Sampai saat ini, berdasarkan release dari Research Lancet Infectious Disease, untuk papernya, DOI-nya bisa dilihat, nanti bisa di-search. Bahwasannya di situ, di awal, di bulan Februari, ternyata begitu tidak disadari, data ratenya naik sampai pada mortality rate 25, hampir 25 persen. Artinya, ini sangat mengkhawatirkan sekali untuk COVID-19 ini. Kemudian, mungkin karena sudah mulai ada antisipasi dan seterusnya, kemudian grafiknya sudah melandai. Sekarang kita perbandingkan dengan grafik yang mortality rate, yang disebabkan oleh physical activity. Slide berikutnya. Nah, pada riset yang dipublikasikan oleh Martinez dan kawan-kawan, Martinez atau tahun 2020, ini membandingkan atau menyampaikan hasil temuannya selama dia melakukan riset dari mulai tahun 90 sampai 2017 di 195 negara. Bahwasannya, terkait dengan ini yang sudah saya berikan, Tanda Panah, ini ada affordable dan non-affordable itu yang bisa disebut sebagai yang bisa ditanah ini dan yang tak tertangani seperti itu. berbas dan juga sudah dibedakan menurut gender, yang di awal tak tertangani, itu tingkat kematiannya hampir mendekati 50 persen. Artinya, mereka ini taunya mendadak dan tidak tertangani, akhirnya langsung meninggal oleh karena, diakibatnya oleh penyakit degeneratif. Kasus yang terbaru, mungkin yang menggegirkan Indonesia kemarin, yaitu meninggalnya seniman fenomenal yang disebut terakhir, yaitu The Father of Broken Heart, mendadak karena heart failure, serangan jantung, heart attack atau heart failure, mungkin saya belum membaca secara detail rilisnya, itu juga sudden death, ternyata juga dipengaruhi oleh non-communicable disease, tak tertangani di awal, langsung seketika sehingga meninggal. Dan yang sudah mendapatkan perawatan, ternyata, ya meskipun ini takdir Tuhan juga, ternyata juga grafiknya juga tinggi. Artinya apa? Ini satu data yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami betul, sadari betul bahwasannya, hal ini jangan dianggap sebagai satu hal yang remeh. Nah, jika kita tarik gunung merahnya tadi, bahwasannya non-communicable disease ini diakibatkan oleh juga salah satunya physical inequity dengan rasio sekian persen tadi, maka mager itu tentunya sebenarnya sudah menjadi satu pandemi yang bersama-sama ini menjadi PR kita yang untuk kita selesaikan di kemudian hari. Nah, berikut hasil studi terbaru WHO menyebutkan bahwasannya 81 persen penduduk dunia berusia 11-17 tahun memiliki kecenderungan tidak aktif bergerak dengan indikasi kurang dari 60 menit per hari. Artinya tidak aktif bergerak itu dari aktivitas yang moderate menuju ke padat yang tinggi, moderate to vigorous activity. Itu 81 persen angkanya dunia. artinya ini menjadi satu hal yang mengkhawatirkan. Ini rilis dari WHO. Berikutnya. Nah, salah satu akibat juga yang kemudian menjadi epidemik terkait dengan physical inequity, jelas yang akibat yang paling dekat itu adalah obesity, di mana prevalensi obesity di Indonesia berada pada angka 8,3 persen ditunjang dengan karakteristik anak pada usia di bawah 10 tahun. Cenderung 3,8 kali mengalami obesitas. Nah, ini menjadi perhatian kita serius. Mestinya. Artinya apa? Anak-anak kita yang berusia di bawah 10 tahun itu cenderung akan mengalami 3,8 kali obesitas. Bukan satu kali, bukan dua kali, tapi 3,8 kali membuka keempat. Artinya, anak lahir ini sudah dihantui oleh resiko obesitas yang tinggi. Oke, nah ini beberapa riset yang kaitannya dengan pengamatan atau surveillance terkait dengan aktivitas fisik. Dan sayangnya, dan sayangnya, saat disayangkan sekali, di Indonesia belum ada riset terkait dengan surveillance kaitannya dengan prevalence dari aktivitas fisik. bisa dicek di riset-riset yang sudah saya sampaikan. Ini riset yang sudah dilakukan di Kanada, di berbagai negara yang lainnya. Nyatanya di Indonesia masih belum ada. Dan ini yang sedang saya rencanakan. Mudah-mudahan ini berhasil. Berikutnya. Nah, lanjut. Ini nanti riset yang bisa dipelajari. Lanjut. Oh, sebelumnya ini, sebelum ini, sebelum ini, sebelum gambar ini. Ini. Ada fakta menarik. Bahwasannya, pada riset yang dilakukan oleh kole dan kawan-kawan, crane dan kawan-kawan, temple dan kawan-kawan, serta guan dan kawan-kawan, ditemukan fakta bahwa anak-anak umumnya usia prasekolah memiliki kecenderungan mager yang tinggi, serta aktivitas fisik yang dilakukan tidak menurut standar yang ditetapkan oleh WHO. Jadi, perlu kita ketahui bersama, Bapak-Ibu sekalian, bahwasannya WHO telah menetapkan 24 jam movement guideline, yang itu bisa dijadikan sebagai acuan bahwasannya kita termasuk sebagai orang yang bergaya hidup aktif atau tidak. Nah, berikutnya, riset yang dilakukan oleh Rasul J2, anak yang melakukan aktivitas gerak dengan intensitas sedang menuju tinggi cenderung mengalami penurunan dibandingkan anak yang menghabiskan waksu dengan tanpa aktivitas gerak yang berarti. Yang perlu digarisbawahi, cenderung memilih aktivitas sedentary, aktivitas duduk menetap, dan seterusnya tanpa aktivitas fisik yang berarti, itu di akhir pekan, mereka cenderung memilih, dalam tanda ikutik, nyantai, nuger, dan seterusnya. Ini berdasarkan penelitian dari Rasul J2, tahun 2018, diperbarui tahun 2000, atau ditambahkan dengan penelitian tahun 2020. Nah, artinya kejadian-kejadian ini memang nampak nyata sekali terjadi di sekitar kita. Sehingga apa yang menjadi perhatian kita bahwasannya, margar ini bukan sebagai bahan anekdot yang keren di bahasa-bahasa sekarang, namun ini adalah sebuah pandemi yang perlu kita antisipasi dan perlu kita carikan dalam tanda ikutik antidotnya. Kenapa saya sebut sebagai antidot? Karena pandemi itu kan kalau seperti coronavirus itu juga digantikan antidot. Nah, margar ini karena juga pandemi, kita cari juga dalam tanda ikutik harus carikan antidotnya. Oke, lanjut. Untuk slide bigger, kalau kita melihat bahwasannya sekarang, margar itu menjadi salah satu pilihan yang terbaik dalam tanda ikutik untuk mengatasi pandemi ini, bahwasannya kita harus stay at home, playing at home, dan sebagainya. Tapi apakah kemudian itu dilakukan secara biasa? Nah, ternyata ada data-data lain yang juga perlu kita sadari bahwasannya. Nah, sekarang kita lihat screen time, itu adalah yang waktu kaitannya dengan kita menggunakan layar, baik itu layar televisi, komputer, gadget, yang sekarang ini mungkin yang sangat tinggi. Bahwasannya gadget ini sangat terkenal. Ternyata ketika kita menggunakan frekuensi gadget yang tinggi, itu menurunkan kadar kualitas tidur kita. Nah, geser slide berikutnya lagi. Nah, ini untuk mahasiswa sekarang. Mahasiswa ternyata juga sama, memiliki persoalan yang sama. Ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Nah, oleh karena itu, hari ini yang perlu kita diskusikan bagaimana upaya kita mengatasi masalah pandemi ini secara bersama-sama, sehingga kita bisa menghadapi pada COVID-19 ini dengan gaya hidup aktif yang sehat, sehingga kita bisa menghindarkan diri dari tertular virus yang sangat mematikan ini, dengan juga mampu untuk menjaga gaya hidup kita yang aktif, sehat, dan tentu nanti akan berguna ketika kita memasuki fase di kehidupan kita mendatang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, beberapa fakta yang terjadi, dan hari ini tugas kita ada berjursi, tapi sebelumnya mungkin ada pemaparan dari narasumber utama kita, yaitu dari Bapak Profesor, Dr. MB Winarno MPD, yang tentu akan memberikan pencerahan bagi kita terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Mungkin dari saya kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Dona. Diskusi awal yang cukup menarik itu, pemaparan beberapa data di luar, jadi di luar negeri itu seperti apa, di Indonesia seperti apa, tapi kelihatannya Pak Dona kesulitan cari data untuk bagaimana aktivitas gerak Indonesia itu. Yang salah ya kita, kita semuanya yang salah itu. Kenapa kita enggak riset terkait dengan bagaimana aktivitas gerak anak-anak itu. Karena kita juga punya anak juga gitu kan, yang nanti 10 tahun, 20 tahun itu akan menggantikan posisi kita saat ini. Oke, kita masuk ke agenda utama, yaitu mendengarkan pemaparan materi dari Profesor Dr. M. E. Winarno. Ini akan saya share dulu. CV-nya Prof. Winarno itu. Kalau yang belum kenal, ini CV-nya beliau. Akan saya bacakan dengan cepat-cepat saja itu. Ini Universitas Negeri Malang, Prof. Dr. M. E. Winarno MPD. Beliaunya ini sangat gemar sekali goes gitu. Nanti silakan tanya-tanya terkait dengan goes, aktivitasnya seperti apa untuk goesnya selama pandemi dan puasa. Ini bisa ditanyakan langsung ke beliau-nya nanti. Jadi ini, Prof. Win ini salah satu dosen akademisi olahraga yang sangat konsen terhadap riset di bidang olahraga Indonesia. Jadi beliau ini bersama dengan tim-tim muda, teman-teman muda, ini ngelola jurnal olahraga di Indonesia. Ternyata mulai, saya masih kecil ya, sudah mengelola jurnal. Oke, ini beberapa CV beliau. Beliau menjadi guru besar di usia 43 tahun. Jadi untuk teman-teman harus semangat untuk bisa menjadi seperti beliau. Jadi bidang ilmunya adalah evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Jadi ini sangat cocok dengan tema yang kita angkat. Jadi bagaimana mengevaluasi pembelajaran pendidikan jasmani. Jadi nanti, kalau tadi Pak Dona bicara terkait dengan konten aktivitasnya, nanti bagaimana evaluasi dalam aktivitas gerai itu bisa dilakukan. Itu nanti Prof. Win yang akan menjelaskan lebih lanjut. Selamat kantor, selamat pendidikannya. Beliau sekolah di Kediri. Habis itu Sarjanya di Ikip Malang dulu. Habis itu S2 dan S3-nya di Universitas Negeri Jakarta. Ini pekerjaannya. Mungkin akan saya percepat. Nah, ini untuk yang terakhir adalah untuk webinar COVID ini. Termasuk ini yang ketiga kegiatan Prof ini. Yang pertama penulisan ilmiah pada 23 April kemarin. Selanjutnya, strategi publikasi artikel ilmiah pada hari Rabu 29 April. Dan hari ini, 9 Mei, itu untuk ngisi materi di acara webinar terkait dengan kema COVID. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan kurikulum vita-nya Prof. Dr. M. Ewin Arno. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Waktunya 30 menit, Prof. Nge. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suaranya direspan dulu Mas Sado. Dengar ya? Dengar ya? Sudah, Prof. Sudah. Oke. Baik, terima kasih pada permakamah pemrakarsa agenda hari ini. Saya kira ini bagian dari pengaksian kita yang cukup baik. Wajahnya kelihatan? Belum. Karena salatnya, harus nampang wajahnya kan? Belum kelihatan, Prof. Belum kelihatan? Iya. Iya, di kanan atas itu. Pertemanannya biar clear, gitu. Saya kira ide bagus itu, ya perlu diapresiasi. Artinya, saya akan tahu yang dari tadi mana, Pengkulu sudah laporan, gitu. Dari Papua sudah, ini menunjukkan bahwa komunitas kita, itu jaringannya dari Aceh sampai Papua, sehingga pertemanan itulah yang harus dilanjutkan. Saya coba membuka diskusi kita nanti dengan topik yang saya tuliskan, bermain yang aman bagi anak-anak saat pandemi COVID-19. Nah, lanjut. Jadi, ketika situasi sekarang kita mau melakukan apa? Filosofinya yang muncul ada tiga. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Jadi, kalau saudara-saudara yang hadir kali ini berpikir filosofis gitu, ada tiga pilar. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana caranya? Terapa yang manfaat yang diperoleh? Jadi, situasi sekarang bagi saya pribadi memang luar biasa. Jadi, mengajari saya untuk berbagi dengan teknologi. Nah, mungkin di beberapa tempat saya sampaikan bahwa usia 50 tahun ke atas itu dari sisi adaptasi teknologi itu menjadi persoalan. Sehingga, yang hadir kali ini, jangan kaget kalau Anda punya dosen-dosen tua, itu menggunakan teknologi itu harus belajar dari yang muda gitu. Karena itu memang sunatullah gitu. Sehingga secara teknis, hari ini kita juga harus belajar berbagi, mengembangkan aspek sosial. Tadi juga disampaikan bahwa donasi Anda yang hadir kali ini itu memang akan disampaikan kepada saudara-saudara kita yang saat ini kurang beruntung. Dan bahkan saya mengikuti yang di jurnal nasional, komunitas di jurnal nasional yang skalanya luas, itu satu kegiatan bisa mengumpulkan donasi, mengumpulkan dana sampai dengan 28 juta lebih. Itu menandakan bahwa momentum sekarang itu ternyata juga bermanfaat untuk berbagi. Lanjut. Ya. Jadi, tentu setiap hari untuk mengurangi biar tidak terjadi obesitas. Maka DIA kita harus melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik di saat pandemi tentu berbeda tujuan dengan kondisi normal. Karena pandemi itu belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan badah pun dari rumah. Artinya lingkup kegiatan kita itu sangat dibatasi oleh ruang. Jadi, hanya yang utama-tahankan kebukaran jasmani kita. Jadi, aktivitas yang dilakukan bukan tujuannya untuk meningkatkan keterampilan, tapi menjaga biar kondisi kebukaran jasmani kita itu tetap bisa dipertahankan. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari, itu tetap bisa dilakukan. Jadi, ada tiga hal yang paling tidak harus dipertimbangkan. Yang pertama tujuan, kedua isi. Jadi, bentuk-bentuk permainan yang menyenangkan itu juga harus tetap dipertimbangkan. Yang ketiga adalah strategi. Karena ada protokol COVID-19, itu harus tetap kita jalani. Jadi, individual. Jaga jarak itu menjadi penting untuk dipertimbangkan. Sehingga tidak seluas sama dengan kondisi normal. Karena ini adalah kondisi darurat. Untuk memulihkan kondisi itu perlu tetap dijaga kebukaran kita atau kesegaran jasmani kita. Lanjut, Mas. Jadi, slide berikutnya. Jadi, protokol. Balik back satu slide. Jadi, protokol itu sesuatu aturan yang harus kita ikuti agar kita tetap terjaga kesehatannya dan bisa balik-balik. Satu slide. Terjaga kesehatannya sehingga di saat COVID-19 jadi angkanya 10. Satu slide mundur. Jadi, protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data dari sebuah titik ke titik lain. Jadi, ketika ada protokol dimunculkan oleh pemerintah, maka itu yang harus kita ikuti. Jadi, salah satu yang muncul di sana adalah racin olahraga dan istirahat cukup. Saya gunakan istilah yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi, tetap untuk menjaga kebukaran jasmani kita. Kita nggak bisa, nggak harus tetap melakukan aktivitas. Tadi disampaikan oleh Mas Fadil. Jadi, walaupun di rumah, ya aktivitas tetap bisa kita lakukan. Jadi, kalau saya ditanya aktivitasnya, ya tetap ada sepeda statis. Jadi, memanfaatkan waktu yang ada. Kalau kebetulan puasa yang dimanfaatkan, ya sehari-hari. Jangan sampai nanti ikut melaksanakan puasa, aktivitasnya pagi hari, keringatnya keluar banyak, nanti nggak kuat puasa jadi minum. Itu yang tidak boleh. Lanjut. Jadi, ini poin yang warna biru itu yang dititik tekan saya. Ini aman di rumah, jaga jarak, biar selamat semua. Jadi, menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Caranya, ya mengikuti protokol dari COVID-19. Karena saat ini harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah pun juga di rumah. Itu untuk menjaga bahwa jangan sampai terjadi penularan. Penularan. Ada hal-hal tertentu yang memang harus kita ikuti, walaupun kita dalam kondisi sehat. Tapi, kita juga harus tetap mengamankan situasi, sehingga aktivitas kita itu jangan sampai mengaku aktivitas orang lain. Lanjut. Dan kebetulan, kalau di perumahan saya itu, kalau di Malang itu cenderung hampir semua satu pintu, sehingga itu untuk mengendalikan mobilitas orang. Sehingga harapannya itu tidak akan terjadi penularan COVID-19. Jadi, ketika kita melakukan aktivitas, yang pertama harus kita ikuti adalah aturan main. Penularan COVID-19 itu, yang pertama menaruhi droplet atau tetesan. Jadi, kenapa orang harus pakai masker itu, biar tidak terjadi tetesan. Yang bahaya memang yang kedua, transmisi siluman. Jadi, kalau orang merasa sehat, ternyata ketemu orang tanpa gejala, itu yang mengkhawatirkan. Sehingga secara teknis, orangnya tidak merasa bahwa sebenarnya dia sakit. Nah, itu yang bahaya. karena dia tidak tahu bahwa dia sudah terkena COVID-19, jadi merasa biasa-biasa saja, begitu berkunjung atau pindah tempat, itu menjadi membahayakan orang lain. Makanya itu yang harus diikuti, yang peringatan WHO, tadi sudah disebutkan Mas Dona, dari beberapa sumber, memang saat sekarang yang dua hal, yang pertama obes, yang kedua adalah ini, COVID ini. Jadi, kalau olahraga yang perlu dijaga pertama adalah tetap mempertimbangkan physical distancing. sehingga olahraga yang individual ini sangat disarankan. Karena itu tidak menjadikan orang berkerumun. Jadi, untuk sementara sampai COVID ini selesai, hindari olahraga bergu. Karena itu akan terjadi penularan. Jadi, kalau kita lihat di informasi dari berbagai media, ternyata atlet internasional itu juga banyak yang tersangkit, karena salah satunya tadi. Jadi, ada kontak fisik, ada terjadi sentuhan yang akibatnya bisa menular pada orang lain. Yang kedua, hindari permukaan yang paling sering disentuh, atau banyak orang. Jadi, kalau kenapa kantor segala harus tutup, kalau itu lantai sembilan, lantai tujuh, lantai delapan, pakai lift tombol-tombol itu juga akan bisa menjadi media untuk meneruarkan COVID-19. Makanya kalau kita sering disampaikan oleh presiden kita, bahwa sering mencuci tangan. Itu untuk memutus rantai itu. Jadi, anak-anak jangan keluar dari rumah. Apabila di lingkungan kita terdeteksi ada yang terkena PDP dan ODP. Jadi, pasien dalam pengawasan dan orang dalam pengawasan. Nah, itu kalau terjadi, maka akan tertularkan. Lanjut. Jadi, ini yang saya labeli aksi dan proteksi. Jadi, ketika di keluarga kita tidak terjadi, tidak ada yang kena tadi, PDP dan ODP, maka aman kita melakukan. Setelah itu kita lihat di lingkungan kita. Misalnya di RT kita, tidak ada orang yang PDP maupun ODP, maka itu aman melakukan hakifitas. Tapi yang sulit dikontrol adalah interaksi antara tamu yang masuk dan warga kita yang keluar. Nah, itu yang memungkinkan munculnya penularan. Sehingga kalau seandainya di satu wilayah tertentu, keluarga aman, tidak ada PDP dan ODP, RT aman, DRW aman, di desa aman, dan semua amunisinya bisa disediakan dalam lingkup sampai dengan desa misalnya, atau kecamatan atau kabupaten, sehingga tidak ada interaksi orang keluar masuk wilayah, maka sebenarnya itu normal. Artinya, kegiatan fisik atau olahraga itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, kenapa sampai sekarang dibatasi mobilisasi orang atau mobilitas orang dari satu daerah ke daerah lain? Itu sebetulnya untuk mengurangi pergerakan itu untuk mengurangi penularan COVID-19 dari daerah yang sudah terkena ke daerah lain. Lanjut. Jadi apabila ini dikendalikan, jadi kondisi lingkungan kita silahkan bermain atau melakukan aksi apabila situasi lingkungan kita aman. Tidak ada interaksi warga luar yang masuk ke lingkungan kita atau sebaliknya. Tapi ini sulit karena kita dari satu daerah ke daerah lain, itu aktivitas muncul, itu banyak hal yang menyebabkan itu. Salah satunya misalnya ketika kita mau belanja untuk kebutuhan sehari-hari, itu memang harus keluar dari lingkungan kita. Sehingga yang penting itu tetap terjaga. Kalau di lingkungan kita ada yang kena PDP maupun ODP, itu silahkan melakukan proteksi atau isolasi. Jadi kecenderungannya aktivitas fisik yang kita lakukan itu berada di rumah kita. Karena apa? Untuk mengurangi interaksi dengan lingkungan luar yang kondisinya bisa jadi tidak tahu. Yang paling bahaya tadi yang saya sebut jadi OTG tadi, jadi orang tanpa gejala. Dari sisi fisik dia sehat, tapi ternyata punya potensi yang bisa melularkan COVID-19. Lanjut. Jadi aktivitas anak-anak saat COVID-19 tujuannya adalah mempertahankan kebutuhan kebugaran jasmani atau kebugaran tubuh. Jadi pola gerak, bisa gerak dasar, lari, lompat, lempar, tolak, bersepeda, tenang, bela diri, dan berbagai aktivitas yang lain. Tapi yang utama sebetulnya tetap protokol COVID-19 tadi diikuti. Jadi misalnya physical distancing. Jadi jarak aman tetap dipertahankan. Kalau terjadi di lingkungan kita aman-aman saja, interaksi tidak, orang masuk tidak ada, orang keluar juga tidak ada, maka sebetulnya itu semua aktivitas bisa dilakukan. Ini tetap harus dipertimbangkan yang tadi yang saya sampaikan. Jadi jarak fisik yang aman, yang memungkinkan orang tertular, misalnya karena batuk, terus bisa mengenai orang lain, itu yang tetap harus dijaga. Jadi itu yang harus dilakukan. Makanya kegiatan di-endorse di dalam rumah, itu menjadi penting. Lanjut. Nah ini visualisasi saja, jadi aktivitas apa yang, jadi kalau di lingkungan saya kebetulan tidak ada PDP dan tidak ada ODP, maka aktivitas anak-anak di lingkungan DRT juga biasa-biasa saja. Hanya agak dikurangi yang berkelompok. Lanjut. Jadi ya yang individual itu bisa kita lakukan. Walaupun rekomendasi saya, tetap yang utama adalah di lingkungan rumah. Mungkin ini sebagai pemicu, satu slide lagi, pemicu diskusi kita, apa-apa yang harus kita lakukan. Jadi saya lihat dari dokumen yang ada di sini, tampaknya yang paling tua saya, yang lain yang muda-muda. Saya terima kasih sudah kawan-kawan muda, sudah bergabung, karena Indonesia yang harus melolak Anda. Hidup itu gantian. Yang tua nanti suatu saat akan juga menghadap sang hostik, jadi yang menentukan adalah yang muda. Sehingga berbahagia sekali hari ini kita bisa kamu di dunia maya berbahagia untuk membangun haripat masa depan. Saya kira di balik musibah ada berkah bagi saya, jadi di balik corona itu ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita optimalkan untuk membangun Indonesia ke depan, melalui literasi itu akan bisa lebih cepat. Terima kasih kehadirannya, ini sebagai pemantik atau pemincu diskusi kita, mudah-mudahan momentum sore hari ini bisa menguatkan kita perjalanan yang harus dilalui untuk membangun Indonesia. Terima kasih kehadirannya, perhatiannya, masuk panitia. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada Tia Winarno untuk berbagi dan berdiskusi mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Profin, atas paparannya dan itu sangat baik sekali untuk kita, teman-teman yang muda, untuk bagaimana melanjutkan perjuangan, terutama perjuangannya Profin, di dalam bidang olahraga. Tadi sudah saya informasikan terkait dengan bagaimana mekanisme pertanyaan dan seterusnya. Sudah ada yang nulis, nanti akan saya tunjuk. Tapi sebelumnya, mungkin saya terlebih dulu Prof ini sedikit terkait dengan pandemi COVID ini. Ini mungkin banyak juga ini yang ada di sini adalah teman-teman guru. Kalau di dalam beberapa literatur yang saya baca terkait dengan revolusi industri keempat terutama ini, pandemi COVID ini salah satu cara percepatan ke dalam masuk ke era revolusi industri keempat itu. Jadi salah satu biar cepat itu, biar cepat untuk masuk ke revolusi industri keempat adalah pandemi COVID itu. Terus berikutnya terkait dengan guru. Guru itu salah satu job yang akan hilang suatu saat nanti pada saat kita sudah masuk, benar-benar masuk ke era revolusi ke 4.0 atau 5.0 yang akan saya tanyakan bagaimana guru olahraga mampu beradaptasi dan berinovasi di dalam pandemi saat ini. Karena beberapa fakta, kebetulan saya juga masih ngobrol juga dengan teman-teman guru olahraga ataupun dosen yang akhirnya kita males juga untuk berinovasi terkait dengan apa kegiatan siswa kita. Akhirnya kita kasih tugas saja, yaudah cukup nanti kita koreksi dan terusnya. tapi tentang konteks hakikat pendidikan jasmani, hakikat belajar gerak dan sebagainya itu akan beberapa hal yang lepas. Bagaimana menyikapi hal tersebut dan bagaimana seyogianya guru menempatkan posisi di dalam saat pandemi COVID saat ini. Itu mungkin sebagai pertanyaan pembuka Prof. Terima kasih. Nanti akan berikutnya diikuti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Munggu Prof, langsung. Baik. terima kasih Mas Fadil. Jadi tadi sudah saya buka momentumnya dibalik musibah ada berkah. Sehingga apapun dalam kehidupan kita nikmati saja. Nikmati saja. Nah memang ada lompatan besar terutama di Indonesia ya. Saat sebelum COVID itu anak-anak kita terutama mahasiswa kita itu dari sisi pekerjaan di rumah ukuran saya tidak terlalu banyak. saya mengukurnya gampang. Ketika diberi tugasan lain itu banyak yang tertib. Banyak yang masuk. Artinya dari sisi pekerjaan bebannya cukup. Begitu semua kuliah dari rumah artinya yang belajar di rumah ibadah di rumah bekerja di rumah itu jadi lain lompatannya. Sehingga di email saya itu rame. Submitted late. Submitted late. Tugasnya terlambat semua. Artinya apa? Yang biasanya tidak memberikan beban mereka memberikan beban. Akhirnya anak-anak itu kualang sehingga mengerjakannya tidak cukup waktunya. Nah itu dari sisi pembelajaran yang kognitif artinya yang pengetahuan. Nah bagaimana menyikapi hidup di saat seperti ini aktivitas gerak itu kebutuhan kita. Tidak bisa enggak. Saya selama mengembalikan kondisi berat badan turun 10 kg menjadi normal kembali dari 60 ke 50 sekarang jadi 60 lagi butuh waktu 1 tahun 1 bulan. 13 bulan untuk memberikan kondisi. Intervensinya apa? Aktivitas fisik. Jadi Sabtu atau Minggu itu saya ambil jata untuk tadi ada fotonya. itu sebetulnya untuk ngontrol bahwa kebutuhan aktivitas kita itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Sehingga harus kita yang ambil. Tidak bisa wakil. Harus kita yang ambil. Intervensi itulah yang saya rasakan sendiri bermanfaat. Jadi ketika Sabtu atau Minggu saya ambil jata tanjakan 2 jam turunan 1 jam. Kalau di Malang struktur wilayahnya ada pegunungan itu mesti saya ambil dulu. Ujungnya di warung. Ngobrol-ngobrol makan. Itu jadi bagian yang harus senang. Jadi apapun harus saya lakukan untuk menjaga teguk orang-orang jatuh. Salah satu yang menginspirasi kenapa harus dijaga itu saya punya generasi hebat diantaranya yang hari ini ketemu berapa orang yang hari ini hampir laporan lagi. Jadi itu yang di pikiran saya tetap saya harus pergi ke generasi muda. Karena itu untuk melakukan pertempatan. Sehingga kalau kembali ke guru-guru kita yang hari ini harus memberikan latihan. Berikan untuk latihan. Ya aktivitas fisik saja yang diminta melaporkan. Jadi misalnya aktivitas gerak-gerak yang bisa dilakukan di rumah latihan kekuatan dengan push up, dengan sit up, dengan check up. Minta merekam dengan video walaupun durasinya tidak panjang. Tapi aktivitas itu harus dilakukan. Nah itu yang bisa dilakukan untuk menjaga kondisi kebukaran jasmani. Kalau tidak dimunculkan gambarnya jadi inisiasi panitia hari ini cukup cerdik, cukup cerdas, wajahnya kelihatan itu menunjukkan bahwa yang hadir itu bukan ditinggal tapi wajahnya kelihatan. Dan ketika meninggalkan ruang harus izin izin keluar. Nah itu untuk menunjukkan bahwa secara etik kita mengikuti kegiatan itu juga perlu datang kelihatan wajah, pulang kelihatan punggungnya. Jadi memang bagi guru ada dua orang yang juga sempat WA ke saya dan saya respon. Jangan memberikan tugas yang terlalu banyak di saat seperti ini karena semua sedang memberikan tugas. Jadi kalau guru-guru yang hadir kali ini memberikan tugas, guru PJOK memberikan tugas, guru matematika memberikan tugas dengan anak-anak dari sisi teknologi belum semua siap terutama yang anak-anak SD. Jadi yang guru-guru SD, anak-anak kita yang di SD. Itu akhirnya orang tua juga ikut belajar. Jadi yang disampaikan oleh moderator betul. Akhirnya kalau semua sebelumnya ditekel oleh guru di sekolah, saat ini semua di cover oleh orang tua di rumah. Jadi proses belajar itu luar biasa. jadi lompatan yang terjadi dari orang tua yang tidak biasa kenal WA, SMS sudah ditinggalkan, tidak biasa merekam gambar di video, itu juga harus belajar. Sehingga teknologi industri 4.0 ini betul-betul mau tidak mau harus diambil, harus dilakukan oleh orang tua yang ada di rumah. Jadi berikan tugas sesuai dengan apa yang dimiliki. Naik-naik sedikit juga tidak apa-apa. Artinya kalau kemarin tidak pernah merekam, sekarang ditugasi dengan cara salah satunya merekam. Tapi peristiwa itu menjadi penting untuk menunjukkan bahwa anak-anak harus jujur yang dilakukan di rumah. Itu memang betul-betul mencerminkan bahwa dari tugas saya kira pemantiknya untuk mengawali diskusi yang lain itu Mas Fadil bagaimana terlata. Terima kasih. Kita masuk ke yang berikutnya jadi pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini. Ini cukup banyak sekali Prof yang ingin berdiskusi. Tadi sudah saya list ada tujuh penanyaan itu mulai dari Mbak Arianti, Mas Guntur, Mas Guntur dari Malang ya, Ramos dari Bengkulu, Mas Joni dari Jambi, Mas Farid dari Malang, Mas Ilham, terus Mas Ratno dari Malang. Itu dulu. Nanti kalau waktunya cukup kita akan buka. Sama Mas Abdian terakhir, Mas Abdian Kediri. Oke, yang pertama kesempatan untuk bertanya, Mbak Arianti, saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Silahkan, Bu. Silahkan. Ini kan dari organisasi Ati Mumin. Saya rasa itu kan sebenarnya gerak ini lebih luas dari Jawa Raja. Karena saya lihat tadi dengan presentasi-presentasinya bahwa gerak itu diharapkan bisa membantu aktivitas di pandemi. Yang saya lihat banyak memang orang tua yang tidak mungkin siap untuk aktivitas secara fisik yang bisa dibilang kebutuhannya sebenarnya lebih hanya cuma mungkin lari 10 menit atau 20 menit. Nah, pertanyaan saya bagaimanakah mengantisipasi pemahaman aktivitas movement ini terhadap terhadap kegiatan momen-momen yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang-orang tua yang tadi mungkin ada mungkin bermacam-macam background dan bermacam-macam fasilitas yang ditekankan oleh Profesor Winar tadi adalah tentang keamanan misalnya seperti itu. Mungkin perlu dicontohkan sehingga mungkin teman-teman juga bisa terbantu dalam mendapatkan manfaatnya terutama menghindari dari pandemik ini dan memanfaatkan kualitas waktunya dalam aktivitas movement ini. Thank you. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan Bu Arianti adalah sebenarnya contoh konkret kegiatan pada saat aktivitas pandemi. gitu Bu Arianti ya? Betul. Oke. Langsung aja Profin silahkan dijawab terkait dengan pertanyaan Bu Arianti. Baik. Terima kasih Bu Arianti. Semoga selalu sehat. Jadi Pak Mirano saya dari WNJ Pak dari VIO. Oke. Oke. Jadi Bu Arianti memang kondisi kalau Ibu kebetulan tinggal di Jakarta juga Bu. Iya betul Pak. Saya dosen di FIKA WNJ. Bu Arianti tinggal di mana? Di Jakarta Pak. Di Jakarta sebetulnya ini. Sedang ambil S3 Paut Pak. Oke. Ya. Baik. Jadi saya kira apresiasi ya. Jadi Ibu S3 Paut yang digurus ya anak-anak. Ini anak-anak itu mimpi kita ke depan. Jadi mestinya pola yang tadi di bagian yang saya gambarkan lokasi itu menjadi penting di situ. Kebetulan situasi kalau tinggalnya di Jakarta itu memang situasi lingkungannya cukup berat. sehingga secara teknis itu memang ya sebaiknya aktivitas gerak tapi di rumah. Di rumah. Kalau di luar itu kondisinya akan membahayakan. Karena yang paling berbahaya sebetulnya kalau PDP-ODP itu sudah terdeteksi oleh pemerintah oleh negara. Tapi begitu OTG orang tidak tidak kelihatan gejalanya itu yang yang sulit dideteksi. Itu yang dia sebut tadi siluman. Sehingga apa aktivitasnya? Aktivitasnya aktivitas gerak-gerak aerobik terutama yang jadi aktivitas kalau anak-anak kalau memungkinkan kalau di rumah tidak semua punya space yang cukup luas ya. Cukup luas gitu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan kalau yang di rumah dengan space yang sempit senang akhirnya memunculkan gerakan yang dilakukan adalah gerakan-gerakan aerobik sehingga kebukaran jasmani tetap terjadi. Nah situasi ini memang darurat. Darurat. Sehingga apa olahraga yang dilakukan itu juga olahraga yang darurat sepatnya. Bukan untuk meningkatkan performa atau prestasi tapi untuk menjaga kebukaran anak-anak. kebetulan situasi kalau di saya di lingkungan RT, RW itu masih kondisinya tidak ada yang ODP maupun PDB sehingga anak-anak bermain di luar bersepeda sepeda kecil itu tetap masih biasa yang lari-lari juga tidak masalah. Ini yang memang butuh penyesuaian butuh pengelolaan yang lebih rigid adalah yang di lingkungannya memang terjadi pandemi ini sudah mewabah. Jadi kalau itu terjadi memang harus tadi isolasi atau proteksi jadi jangan melakukan aktivitas yang di luar rumah tapi dilakukan di dalam rumah. Nah aktivitas-aktivitas yang memunculkan kerumunan jadi kalau misalnya renang yang berada di luar karena kolam renang lazimnya itu ada di luar rumah kita itu dihindari. yang dihindari apa sebetulnya kegiatannya itu memunculkan masuk misalnya masuk ruang ganti selewat pintu-pintu tertentu yang sering disentuh orang. Bisa jadi disitu nanti akan muncul orang yang tanpa gejala tadi itu yang tidak bisa dideteksi. Kenapa regulasi pemerintah misalnya mobilitas dari Jakarta keluar itu tidak diizinkan itu salah satunya karena tadi paling bahaya bukan BD maupun ODP tapi OTG yang paling bahaya karena tidak semua tidak semua itu dicek COVID ditestin gitu kalau kemarin saya ikuti beberapa hari lalu masih 134 ribu itu menandakan bahwa jumlah yang dites itu sangat kecil sekali sehingga yang paling rawan adalah orang yang tanpa gejala kalau di Jawa Timur kasus-kasus yang muncul itu dari kelompok yang kemarin ada pertemuan jamaah haji di Sukolilo Surabaya itu yang paling banyak yang paling banyak tertular artinya kerumunan itulah sebetulnya yang yang memunculkan wabah atau pandemi corona ini ini yang paling bahaya kan penularan itu itu yang yang terjadi sehingga secara teknis aktivitas apa yang harus dilakukan itu ibu cek aja kalau lingkungan itu aman di satu RT maka di aktivitas di luar tidak masalah selama interaksi tidak terjadi artinya warga RT itu tidak keluar dan tidak ada kunjungan yang masuk ini saat ini yang kadang-kadang sulit itu menerima tamu karena gak tahu kalau budaya budaya Jawa budaya Madura itu begitu ketemu itu kan dapat tangan nah itu yang yang saat ini memang memang perlu dihindari apalagi kalau anak-anak di tempat saya ada cium tangan sehingga secara teknis ini budaya yang di kita yang biasa dilakukan karena budaya dan saat ini yang tidak diizinkan karena kondisi penularan akan bisa terjadi yang pertama dengan droplet tadi kalau itu patuh bisa mengenai orang lain maka disarankan pakai masker kalau yang lain itu lewat sentuhan jadi alat-alat yang kita gunakan itu ketika ada OJP atau PJP atau OTG tadi menyentuh benda-benda itu maka benda-benda itu akan bisa mengantarkan orang lain terlulat sehingga hindari kalau orang-orang yang kelompok harus dilakukan sendiri yang penting untuk menjaga kebukaran anak-anak kita saya kira itu Bu Ariyanti terima kasih jadi begitu ya Bu Ariyanti penjelasan dari Provinsi jadi kita harus menyesua lingkungan kita mungkin itu salah satu tapi kan yang saya pikir selain gerakan berarti anak itu kan juga ada yang namanya stres tempatnya kecil jadi itu yang mungkin ya jadi olahraga itu sebenarnya adaptif adaptif dengan lingkungannya jadi bisa menyesuaikan dengan bagaimana lingkungan itu berada makanya kita harus pintar-pintar tadi disampaikan bahwa oh ya guru harus menyesuaikan dengan kondisinya saat ini dan seterusnya termasuk peran orang tua bagaimana menyesuaikan dengan kondisinya saat ini mungkin Pak Dona mau menambahkan sedikit saja satu menit atau dua menit waktunya untuk menambahkan dari pertanyaan Ibu Arianti oke terima kasih Pak jadi saya tambahkan terkait dengan pertanyaan dari Ibu Arianti kebetulan menarik contoh konkret terkait dengan bagaimana aktivitas anak selama masa pandemi ini kemudian ditambahkan info bagaimana jika sirkustansinya tidak terlalu mencukupi artinya dari si space itu kurang dan seterusnya yang mungkin yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya kita harus mengikuti aran atau panduan yang sudah diluncurkan oleh WHO misalkan ini ada satu contoh yang menarik anak diusahakan ketika di dalam rumah itu menjaga aktivitasnya untuk duduk tanpa aktivitas apapun itu tidak boleh lebih dari bahkan maksimal hanya 60 menit selebihnya dia harus berdiri bergerak dan mungkin bisa stretching kurang lebih adalah minimal adalah satu menit itu adalah contoh-contoh yang yang sederhana yang bisa dilakukan kemudian tadi seperti yang sudah disampaikan di awal bahwasannya dalam satu hari itu harus ada 60 menit aktivitas yang kategorinya adalah moderate to vigorous bisa di luar bisa di dalam rumah apapun aktivitasnya intinya itu adalah aktivitas yang intensitasnya moderat sedang menuju ke tinggi itu harus minimal 60 menit terjadi dalam satu hari sehingga kebutuhan akan aktivitas gerak dari anak itu akan terpenuhi saya kira dengan baik itu untuk mungkin bisa diterapkan pada anak-anak yang di usia dini untuk selebihnya untuk di fase-fase usia yang lain ada panduan-panduan yang selebihnya bisa kita bisa dasarkan pada guideline yang sudah diterbitkan oleh WHO saya kira itu cukup sangat-sangat membantu dengan durasi yang berbeda-beda di setiap jenjang usia saya kira itu tambahan dari saya sedikit Pak terima kasih banyak Pak terima kasih ada tambahan jawabannya jadi sebenarnya kita untuk beberapa hal apalagi terkait dengan prosedur pelaksanaan latihan dan sebagainya kita bisa free akses di internet saat ini kalau kita ingin menginginkan tinggal kibetnya saja latihan untuk anak-anak kecil seperti apa kita bisa modifikasi latihan yang ada di Youtube di Google dan sebagainya itu bisa kita modifikasi sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing itu oke berikutnya waktunya Mas Guntur Mas Guntur dari Ikib ya Ikib Malang Ikib Budutomo Mas Guntur ya oke silahkan mohon piknya diperlihatkan gitu oke ini Mas Guntur Pepeng oke silahkan terima kasih mohon ikin bertanya ini menyambungkan dari curhatan teman-teman guru lelaga mereka sempat berpikir bahwa guru lelaga itu terkenal bahwa mereka itu adalah guru yang senang ngaji artinya guru yang senang ngaji ini beberapa teman berusaha merubah pemikiran seperti itu jadi arah pertanyaannya adalah bagaimana sih solusinya untuk mengawasi aktivitas keluarga kalau konteks siswa ini yang harus belajar di rumah yang kita tanya nanti dengan penilaian praktek di sekolah karena kalau penilaian teori ya pasti sudah ada instrumennya kalau penilaian praktek kan juga ada instrumen yang harus disesuaikan dengan berbeda cukup terima kasih assalamualaikum berhenti berhenti walaikumsalam mas gendur terima kasih ini masuk ke teknis pemengajaran prof ini bagaimana metode evaluasi pembelajaran olahraga jarak jauh jadi seperti itu mas gendur ya mungkin langsung saja prof ini memberikan jawabannya terima kasih selamat ketemu lagi mas gendur dengan saya ini momen yang luar biasa ini satu bu Ariyanti tadi S3 UNJ yang ini S3 UNES S3 UNES sehingga tetap secara personal bagi saya itu ada ya harus berbagi untuk generasi muda nah tadi sudah saya sampaikan bagaimana guru menilai keterampilan kalau di saat sekarang saat sekarang sulit untuk keterampilan itu hanya akan bisa dilihat secara visual kecuali anak-anak ditugasi merekam peristiwa sepanjang waktu yang kita inginkan nah kalau itu dilakukan memang berat jadi kalau misalnya anak-anak melakukan selama 30 menit rekaman 30 menit itulah yang dimilai kalau itu dilakukan kuota enggak kuat sekarang artinya beban orang tua untuk untuk menyiapkan amunisi menyiapkan kuota itu menjadi persoalan dan yang kedua tidak semua anak-anak kita itu punya punya HP yang canggih untuk merekam kegiatan yang dilakukan sehingga karena darurat maka penyikapannya darurat jadi jangan digunakan penyikapan normal nah tugas-tugas yang paling dominan memang kalau menggunakan online itu cenderung itu kognitif jadi pengetahuannya nah apa yang dilakukan guru ya mesti tugas-tugas yang kognitif kalau tugas-tugas keterampilan merekam peristiwanya saja tapi kalau itu diukur apakah itu valid jelas tidak akan valid karena teknologi yang alat yang digunakan itu beragam kalau mau standart alatnya sama kalau alatnya sama berarti dikumpulkan oleh gurunya dan itu tidak diizinkan oleh jadi itu tidak diizinkan dari protokol covid sehingga anak-anak harus tetap belajar di rumah artinya proses belajarnya itu memang betul-betul dilakukan sehingga yang sekarang bisa dikontrol adalah kejujuran anak-anak itu untuk selalu melakukan aktivitas fisik walaupun dari sisi beban itu tidak sama dengan ketika dia pembelajaran di kelas sehingga teknis yang bisa dilakukan penilaian yang fair yang objek adalah yang pengetahuan sedangkan yang tampilan itu tidak akan diukur saat ini jadi nanti kalau mau ngukur kalau sudah covid hilang dari Indonesia pembelajaran sudah normal maka keterampilan itu akan diukur kenapa ngukurnya di sekolah karena fasilitas yang dimiliki sama sehingga semua lakukan sama dan kalau itu dimilai maka objek dibilang jahat corona tugas-tugas terambat sebagai alat kontrol saja bahwa tetap melakukan aktivitas fisik aktivitas jahat mani di sekolah sehingga harapannya begitu sekolah kondisinya sudah normal sudah masuk lagi maka baru bisa dilakukan intervensi untuk kontrol kondisi fisik gitu nah tugas-tugas pengetahuan itu tetap bisa dilakukan tapi kalau tugas fisik motorik mungkin laporan video itu memberatkan anak-anak jadi kalau saya tidak merekomendasikan dalam jangkar waktu yang lama artinya kalau waktunya diminta merekam setengah jam itu sudah saya kira juga berat sehingga di saat corona itu yang utama adalah bahwa dia ada aktivitas fisik yang dilakukan di rumah saya kira itu moderator oke terima kasih Profin jadi sudah cukup jelas ya Mas Gondor bagaimana penilaian pendidikan jasmani pada saat pandemi saat ini mungkin untuk teman-teman yang lain juga bisa menggunakan metode yang disampaikan oleh Profin tadi terkait dengan penilaian pendidikan jasmani berikutnya Pak Ramos dari Bengkulu Pak Ramos selamat sore Pak Ramos oh Pak Ramos izin oke lanjut ke berikutnya Pak Joni Pak Joni Pak Joni di persilakan oke silakan Pak Joni dari Jambi ya iya oke silakan Pak langsung saja oke terima kasih moderator Pak Fadli disini ada pertanyaan dari saya terkait pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak kepada lingkungan perkotaan di lingkungan pedesaan itu juga sangat besar pengaruhnya jadi pertanyaan saya disini tidak semua orang tua mempunyai waktu lebih dan mengetahui aktivitas gerak anak untuk meningkatkan keterampilan geraknya terkait itu bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut terima kasih kembalikan kepada moderator oke terima kasih Pak Joni jadi itu pertanyaan yang sangat dalam tanda kutip menggelitik tapi kenyataannya memang seperti itu jadi bagaimana peran orang tua atau orang tua yang tidak semuanya paham terhadap aktivitas fisik atau olahraga harusnya seperti apa begitu Pak Joni ya iya Pak oke ini langsung saja Profin memberikan masukannya bagaimana seharusnya untuk orang tua yang tidak begitu paham tentang olahraga untuk memberikan materi kepada anaknya mohon Prof mohon maaf Profin di unmute dulu oke oke mohon maaf terima kasih terima kasih Mas Joni yang dari Jambi jadi peristiwa saat ini memberikan pengalaman yang luar biasa bagi kita jadi yang selama ini tugas sekolah tugas anak-anak dibebankan pada guru di sekolah tapi ketika sekarang ketika sekarang itu semua di cover di rumah artinya orang tua baru menyadari bahwa tugas guru itu ternyata banyak sehingga ini menjadikan pelajaran yang sangat bermakna sehingga sebenarnya tugas guru itu cukup banyak ketika anak-anak normal tidak terjadi covid nah yang penting bagi saat ini terutama bagi orang tua itu ketika anak-anaknya bergerak karena tidak harus olahraga itu sama dengan capang olahraga tapi melakukan aktivitas fisik apapun yang memungkinkan anak-anak itu bergerak itu saya kira tidak salah karena prinsip yang di usia anak-anak itu bukan spesialisasi bukan kecabangan tapi multilateral jadi sebanyak mungkin anak itu mobil atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain baik itu berlari berjalan merangkak merayak dan sebagainya itu sebetulnya sudah memberikan stimulan terhadap sarap-sarap anak-anak itu yang masuk pada ranah tadi multilateral sehingga kenalkan sebanyak mungkin gerakan jadi kalau visualisasi di PPT saya tadi ada lengkap ada lari ada jalan ada bersepeda ada merangkak ada naik jalan dan seterusnya itu sebetulnya memberikan kesempatan kepada sarap-sarap yang ada di anak-anak kita untuk bisa terstimuli jadi mengaktifkan sarap-sarap untuk melakukan gerakan secara multilateral nah itu bagi anak-anak menjadi bagian penting bukan spesifik bukan kecabangan jadi saya pernah ikut pelatihan di Jakarta kebetulan yang memberikan materi itu dari Jerman jadi atlet di Jakarta ketika diukur pelompat tinggi kaki kanan dan kaki kiri itu panjangnya beda dua senti kenapa bisa terjadi seperti itu dia setiap kali latihan itu hanya satu sisi jadi mulai kecil melakukan latihan dari satu sisi saja sehingga yang dilatih itu hanya satu bagian tubuh yang jadi kalau itu gerakan ke kanan hanya tumpuannya kaki kanan terus yang kiri tidak pernah dilatih efeknya apa kaki yang kiri karena tidak pernah dilatih maka tidak akan terjadi pertumbuhan secara normal sehingga hanya satu sisi saja sama dengan kondisi kita kalau misalnya mohon maaf saya sebutkan makan menggunakan satu sisi gigi yang kanan saja maka bisa jadi yang kiri tidak terintervensi itu akan terjadi pengeroposan nah jadi keseimbangan itu yang ingin saya sampaikan itu penting sehingga aktivitas apa anak-anak yang di pedesaan ketika di pedesaan sepanjang tidak ada yang mudik dari daerah yang zona merah itu sebetulnya aman-aman saja tapi ketika ada yang datang dan tidak sempat dites karena yang dites tadi belum begitu banyak maka itu yang dikhawatirkan ada siluman OTG orang tanpa gejala artinya dia datang pulang sehat tapi sebenarnya membawa virus nah itu yang perlu diantisipasi sehingga yang paling aman cek di lingkungan ketika lingkungan itu aman tidak ada interaksi dari luar maupun yang dalam keluar maka kegiatan apapun menurut saya itu tidak jadi masalah sehingga gerakan atau model aktivitas fisik yang seperti apa yang dilakukan semua aktivitas fisik yang aman jadi yang tidak membahayakan anak-anak itu tetap bisa dilakukan saya kira itu Mas Joni yang bisa saya sampaikan terima kasih izin moderator boleh menambah oke silahkan Pak Duna silahkan terkait dengan pertanyaan dari Pak Joni dari Jambi oh Jambi inilah sebenarnya waktu yang tepat bahwasannya kita menyadarkan diri selaku sebagai pendidik di bidang pendidikan jasmani dan waraga adalah salah satu dari agen promosi kesehatan artinya apa tidak ada apa ya sudah tidak ada pengkotaan-kotaan bahwasannya itu untuk urusan dari produk kesehatan masyarakat tapi kita juga harus ambil bagian daripada agen dari promosi kesehatan dalam tanggungan ya termasuk kita guru pendidikan jasmani memberikan pengertian pada orang tua bahwasannya oh aktivitas yang dibutuhkan oleh anak itu adalah seperti ini ketika anak tidak bersama dengan guru dan seterusnya sehingga apa tidak terjadi khawatiran yang cukup besar ketika situasi dan kondisi yang berjalan seperti ini setuju apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Binarno tadi sebelumnya bahwasannya ketika anak-anak fase usia ini prinsipnya adalah yang penting mereka bergerak karena bilateral sehingga ketika di desa selama tidak ada tadi OTG dan seterusnya ketika punya space yang mencukupi saya kira masih dalam tanda kutip aman ya permasalahannya mungkin anak-anak yang tinggal di perkotaan bahkan yang tinggal di apartemen riset-riset yang selama ini terjadi yang baru-barusan ada akibat-akibat yang menyertai yang baru itu adalah anak menjadi stres itu yang sekarang lagi tren diteliti lagi tren diselesaikan oleh para akademisi merupakan praktisi yang ada di luar sana sehingga mari kita juga salah satunya menjadi salah satu agent untuk promoting healthy lifestyle atau mempromosikan tentang agaya hidup aktif kepada masyarakat itu tambahan dari saya terima kasih atas waktunya oke terima kasih Pak Dona dan Profin terkait dengan banyak pertanyaan dari Pak Doni jadi ada dua kata kunci itu yang pertama adalah agen kesehatan yang pertama yang berikutnya adalah multilateral terkait dengan anak-anak kalau agen tadi secara konkret ya mungkin kita bisa memberikan materi itu bukan hanya kepada siswanya tapi juga memberikan rekomendasi kepada orang tuanya bagaimana mendampingi anaknya pada saat di rumah itu mungkin secara konkret bisa dilakukan seperti itu kalau untuk multilateral ada beberapa referensi terkait dengan multilateral kalau tadi Profin menyampaikan bahwa yang penting aman itu yang pertama yang berikutnya kalau secara komponen kondisi fisik untuk usia multilateral adalah ABCS yang dilatihkan agility, balance, koordinasi, dan speed hanya itu saja yang kita berikan kepada anak-anak di usia multilateral usia multilateral itu anak kecil dan anak besar mungkin itu terus pertanyaan berikutnya ini Pak Dona dan Profin dari Mas Farid Mas Farid dari Sabilillah Malang oke silahkan Mas Farid Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam mungkin pertanyaan saya hampir sama dengan Pak Johnny yang barusan pada intinya kita dari guru olahraga sudah memberikan pemahaman kepada anak orang tua bahwasannya untuk senantiasa melakukan olahraga atau melakukan aktivitas fisik setiap harinya mungkin bisa bersepeda senam berjemur atau dengan yang lainnya satu sisi tidak semua orang tua yang selalu stay di rumah atau tetap ada di rumah karena kesibukannya masing-masing jadi mungkin sedikit tips untuk memotivasi anak-anak juga orang tua perihal selama pandemi ini alangkah baiknya kita melakukan olahraga setiap harinya seperti itu kemarin kebetulan saya mengikuti seminar manajemen pendidikan jasmani dijelaskan kepada pemateri bahwasannya untuk olahraga yang diberikan itu untuk kemandirian siswa atau sesuai peminatan seperti itu oke masih ada lagi Mas Farid sudah pak oke jadi itu tanggapan dari Mas Farid dengan pertanyaan ternyata seperti itu jadi bagaimana peran aktif orang tua kalau di dalam latihan itu kan ada prinsip latihan dan seterusnya termasuk partisipasi aktif dari orang tua itu seperti apa itu yang perlu dikedepankan terutama untuk orang tua-orang tua yang sibuk bekerja oke berikutnya setelah Mas Farid adalah Mas Ilham silahkan Mas Ilham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore semuanya selamat sore moderator Pak Pemantik Pak Dona dan Profesor Pak Winarno dan semuanya teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di masa pandemi ini untuk kita sharing bersama-sama yang ingin saya tanyakan tadi kita sudah membahas banyak tentang bagaimana cara menyikapi pandemi dan menerima laporan terus bagaimana cara gerak untuk anak-anak dan sebagainya saya pengen kembali lagi ke judul disini judulnya kan peran orang tua dan guru dalam melaksanakan budaya aktif gerak pada anak selama pandemi dan puasa jadi tidak hanya pandemi saja jadi mungkin beberapa wilayah di Indonesia kalau misalkan selama puasa itu pendidikan olahraganya itu ditiadakan atau diganti dengan pemahaman-pemahaman materi nah bagaimana kita menanamkan bahwa selama puasa itu tidak tidak apa ya tidak baik kalau misalkan dimaja gitu jadi olahraga juga tetap dilakukan selama puasa bagaimana caranya kita menyampaikan itu atau memberikan pemahaman-pemahaman kepada orang-orang tidak hanya orang tua mungkin kepada orang-orang terdekat kita juga karena kan mungkin di pemahaman mereka itu orang-orang awam bahwa ketika kita melakukan olahraga kita akan merasakan olah dan kita akan membutuhkan asupan untuk diberikan kepada tubuh kita nah tapi di dalam pada masa Ramadan ini atau puasa ini kan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita itu kan dilarang kita tahu ditahan sampai pada waktu yang sudah ditentukan untuk boleh berbuka lah mungkin itu saja yang saya tanyakan terima kasih oke langsung saja Profin monggo langsung ditanggapi baik terima kasih dua penanya Mas Farid mas ilham ilham jadi pertanyaannya itu pertanyaannya cukup menarik jadi memang aktivitas fisik itu kebutuhan kita sehingga menyadarkan anak-anak bahwa gerak itu kebutuhan hidup manusia siapapun setiap hari pasti bergerak berjalan berlangsung tempat dan seterusnya sehingga karena itu kebutuhan maka kesadaran internal yang harus dibangun karena sukses itu bagi saya sukses itu baik desain kalau ingin sukses rencanakan dengan baik jadi tidak ada orang yang tiba-tiba sukses pasti direncanakan dengan baik sehingga kita sampai di bulan puasa semua aktivitas itu hanya penatasi yang diperlukan jadi kalau misalnya mau mengeluarkan energi yang agak berkerja keluar yang banyak ya kalau bisa sehat telah hasar karena apa waktu tunggu ke maghrib pendek dan itu kebetulan misalnya lari kehalangan sehingga butuh tambahan yang masuk hubuh kita dan itu akan membatalkan jadi settingnya saja yang jadi pola aktivitasnya tetap harus dilakukan karena itu kebutuhan hubuh kita jadi kita kurang gerak tadi efeknya sudah disampaikan beberapa riset yang dari luar yang banyak ditemukan dari luar karena ada kecenderungan orang kita dari sisi publikasi masih menjadi persoalan nah itu yang yang perlu disampaikan kepada orang tua jadi memotivasi tadi yang ditanyakan Mas Farid itu menjadi penting cara-caranya sederhana sekarang jadi lewat misalnya ada quote yang muncul di HP anak-anak dikirim lewat WA tetap semangat di saat COVID misalnya kata atau kalimat seperti itu dengan gambar yang menarik artinya fotonya anak-anak kalau itu ada dokumen yang ada di sekolah atau di HP gurunya munculkan jadi kata kalimat tertentu yang memotivasi kalau saya sekarang sedang menata itu jadi ada beberapa quote dimunculkan dalam minggu kemarin misalnya kaitannya dengan similarity jadi atau plagiarism itu dimunculkan sehingga tetap mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa ada aktivitas yang dilakukan seperti ini jadi kalau misalnya gerak tadi gambarnya orang lari ditambah tulisan tetap semangat di saat COVID atau tetap semangat di saat puasa nanti selang beberapa hari munculkan lagi berolahraga lagi sore hari misalnya terhadap gambarnya lagi orang yang naik sepeda tapi disilang warna merah jangan berada jangan bersepeda di pagi hari itu cara-cara kita menggerakkan ke orang tua yang harapannya itu orang tua bisa ngontrol sebagai itu itu dilakukan untuk memberikan best practice atau pengalaman praktis atau pengetahuan kepada orang tua bahwa olahraga itu tetap perlu dilakukan kapan ya saat sekarang pandemi saat sekarang puasa itu tetap anak-anak harus tetap sehat itu saya kira dari dua pertanyaan mas Farid dan mas terham terima kasih terima kasih Prof ini waktunya juga mepet juga tinggal 15 menit lagi gitu jadi langsung aja pertanyaan berikutnya Mas Ratno Mas Ratno dipercilakan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof Bin dan Pak Donah saya Ratno dari Kibundi Tauh Malang yang saya tanyakan tentang bagaimana cara solusi untuk menangani anak ABK dalam COVID-19 karena banyak yang komplain bagaimana sih Pak untuk tugasnya aktivitas kebukaran jasmani untuk anak ABK nah disitulah yang jadi pertanyaan saya itu aja Prof terima kasih saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini pertanyaan terkait dengan ABK jadi guru yang mempunyai murid ABK bagiannya memberikan tugas kepada anak ABK itu kalau biasanya kalau di Soekongan memang guru untuk mandu seluruh aktivitas begitu Prof silahkan oke jadi anak berkebutuhan khusus sudah berkebutuhan khusus situasinya spesial ya betul itu Pak nah itu yang memang berat jadi ketika mulai ukur kapasitas nah itu yang tadi sudah saya contohkan misalnya saya ketika sekarang begitu indikator submitted late saya berikan banyak yang terlambat jadi kalau yang terlambat tidak paling tidak di pemikiran seperti ini kebetulan saya kalau best practice-nya belum pernah menangani anak ABK munculkan aktivitas yang pernah dilakukan jadi dari pengalaman dia ketika didampingi dia melakukan apa itu saja untuk mengulang berkali-kali sehingga kalau misalnya gerakan-gerakan yang sudah pernah diberikan oleh guru itu di memori dia tentu masih ada jadi kalau misalnya jalan jalan yang seperti apa atau berapa jaraknya kalau misalnya lari lari yang seperti apa jangan membebani sesuatu yang baru karena anak-anak ABK itu itu kan sudah dari sisi kapasitasnya itu perlu bantuan karena berkebutuhan khusus layanannya pun itu personal artinya individual sehingga ketika sekarang dibebankan ke orang tua orang tua kan bebannya tambah berat lagi yang bisa dilakukan jadi orang tua diminta memberikan gerakan-gerakan yang sudah pernah diharjakan di sekolah sehingga yang muncul adalah mengungkap memori yang ada pengalaman yang sudah dilakukan maka itu akan diulang mungkin frekuensinya saja yang ditambah jadi kalau misalnya jalan sejauh sekian meter itu pengulangannya yang frekuensinya yang ditambah sehingga untuk meningkatkan bebannya itu karena penambahan frekuensi saya kira itu barangkali Mas Jonah bisa kalau ada pengalaman yang berbeda bisa menambahkan terima kasih oh ya mungkin sedikit saja saya tambahkan Prof terkait dengan pertanyaan dari Pak Aratno tadi kami pernah punya pengalaman melalui apa ya fasilitasi yang kami buat saat ini yaitu namanya Kinder Movement Indonesia dimana kami pernah menangani dua anak kebetulan disini ada timnya ada Mas Samsul ada Mas Raka ada Mas Fatan disini yang saya lihat hadir dan ada beberapa tim yang lain Mbak Yustin dan kawan-kawan Ulma dan itu yang tim kami itu pernah menangani anak autism nah disini kami juga menerapkan hal yang sama yang seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Taman tadi bahwasannya pelayanan itu harus one-on-one tidak boleh tidak karena tadi kebutuhannya khusus dan sekarang ditambah situasi yang sangat spesial nah bagaimana cara menyikapi hal tersebut nah kami sudah berupaya kemarin kalau tidak salah sudah menyusun beberapa panduan yang atau beberapa cuplikan kegiatan yang sudah pernah kami lakukan dan itu bisa diakses oleh siapapun itu bisa diterapkan kepada tadi siswa yang berkutuan khusus tadi melalui orang tua kami tekan lagi memang sekarang sudah tidak bisa lagi peran itu ada di satu pihak yaitu di guru tapi sekarang sudah harus menyatu orang tua guru dan lain sebagainya bahkan peran-peran dari lembaga-lembaga terkait terkait dengan bagaimana mengatasi selama ini bahwasannya penjas itu di Indonesia hanya dianggap sebagai suatu hal yang sepele hanya pelengkap dan sebagainya nah saatnya kita sekarang membuktikan bahwasannya penjas itu menjadi faktor yang utama dengan membuktikan bahwasannya salah satu sebagai dalam tanda kutip penyelamat untuk menghindarkan kita dari wabah yang sangat spesial ini nah dengan hal dengan seperti itu maka saya kira siapapun termasuk tadi dengan anak-anak yang berhubungan khusus dengan peran sertanya aktif dari guru dari orang tua kemudian kami juga sudah mencoba untuk melakukan hal tersebut kami harapkan nanti dapat memberikan bantuan terkait dengan bagaimana cara menangani anak-anak kebutuhan khusus seperti itu nah mudah-mudahan itu bisa membantu untuk nanti berikutnya apa ya video kegiatan yang pernah kami lakukan bisa diakses melalui media sosial kami di Active Movement maupun di Winter Movement Indonesia insyaallah meskipun sedikit mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran dan pencerahan bagi praktisi dan guru pendidikan jasmani pada umumnya terima kasih tambahan dari saya saya kembali terima kasih Pak Dona atas nambahnya jadi memang kalau untuk ABK itu sangat menarik untuk didiskusikan sebenarnya gitu oke untuk menyekat waktu lebih cepat lagi berikutnya Mas Abdian dari Kediri saya persilahkan Mas Abdian Mas Abdian masih ada enggak oke kita lewat aja dulu Mas Abdian Mas Denny Mas Denny juga enggak ada oke Mas Redik halo oke silahkan ditampilkan gambarnya Mas Denny oke oke sip oke mas Denny dipersilahkan halo oke silahkan silahkan ditampilkan dulu gambarnya Mas Denny oke silahkan sudah oke mungkin ini yang saya tanyakan bagaimana kita mengontrol di daerah-daerah yang mungkin di daerah tertinggal mungkin untuk masalah internet dan listrik yang kurang memadai untuk memantau kepukaran peserta didik kita selama ada pandemi ini itu saja mungkin singkatnya oh gitu oke terima kasih jadi untuk teman-tempat yang masih tertinggal bagaimana memantau kondisi fisik anak didiknya gitu Mas ya iya iya untuk pukarannya karena keterbatasan juga tadi ada pertanyaan dari teman-teman yang lain tadi juga bertanya bagaimana kalau siswanya itu masih kesulitan untuk menggunakan media gitu terutama internet dan sebagainya bisa sinyalnya susah bisa device-nya nggak punya dan seterusnya itu bermasalah negara kita perlu diperhatikan juga oleh kementerian dikait iya oke siap jadi kalau kita saat ini mungkin akan bisa mengikuti seminar dan sebagainya tapi untuk teman-teman yang di daerah yang masih kurang beruntung akan berbeda kondisinya seperti itu langsung aja profin ini perlu ditanggapi monggo baik terima kasih mas jenny jadi ya prof sudah saya sampaikan posisi mas jenny dimana ini di rumah iya di rumah di jember di jember kota atau provinsi mana kota timur prof iya jember prof jember di kota timur jember iya jember baik jadi memang kondisi kita belum rata dari sisi akses internet ini makanya saya kalau kuliah ke mahasiswa enggak berani lama-lama paling lama satu jam itu pun terbatas sekarang ngitung kuota karena tidak semak punya akses bahkan saya sampai di pernah sampai palu guru-guru yang di posisinya di mendekati kota saja itu akses internet kesulitan sehingga sikapilah bahwa ini bagian dari pengetahuan dan pengalaman kita untuk bisa mendeteksi bahwa kita yang hari ini ada disini termasuk yang beruntung tapi ini juga satu pelajaran bahwa suatu saat ada bagian-bagian yang memang harus ditingkatkan harus ditingkatkan sehingga bagi saya hidup itu selalu harus berpikir positif ke siapapun tidak ada tidak boleh niat jelek saja enggak boleh apalagi melakukan sehingga saya kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti ini selalu berusaha maksimal untuk support karena berbaginya momentumnya seperti ini nah paling tidak kawan-kawan yang ada disini nanti masih bisa menularkan jadi tidak bisa online saat ini satu saat ketemu Mas Denny bisa offline lah itu memang berbeda ya melakukan jadi karena sifatnya Darul buktinya yang rencana yang baik itu yang dilakukan seperti pelajaran lihat wajahnya Mas Denny artinya belajar lalu berikut kalau kelompok wilayah Mohon maaf Profin suaranya kurang jelas iya terima kasih Mas ya Mas tadi Denny dari Jember saya pikir sudah jelas dan itu permasalahan kita semua sebenarnya untuk teman-teman yang masih kurang peruntung itu juga sama dengan pertanyaan Mas Victor itu juga sama terkait dengan kondisinya termasuk tadi Mas Lukman dari Kalimantan itu juga menanyakan hal yang sama terkait dengan kondisi saat ini jadi ketimpangan sosial dan sebagainya karena memang ada beberapa artikel yang saya baca juga prestasi olahraga atau prestasi apapun itu faktor sosial itu sangat menentukan sekali itu yang harus kita pikirkan bersama-sama oke yang berikutnya adalah Mas Redik sebenarnya kita waktunya sudah habis jam 5 pas tapi gak apa-apa kita lanjut nambah 5 menit lagi untuk 2 penanya lagi jadi Mas Redik silahkan Mas Redik singkat saja selamat sore ya Profin Pak Fadil Pak Dona dan Mas Samsul dan semuanya teman-teman jadi begini ya pertengahan semester genap ini pembelajaran kan semuanya dialihkan ke daring guru serta murid mengambil KI KD itu materi semuanya ada di buku nah pertanyaannya bagaimana nanti strategi pembelajarannya ketika tahun ajaran baru nanti dimulai nah itu kan otomatis bukunya belum terbagi nah itu bagaimana nanti terima kasih oke langsung ini langsung ke Profin ini Mas Redik kan mantan mahasiswanya Profin juga monggo Prof baik terima kasih tenang sekali Mas Redik ini jadi ketemu lagi via online jadi mencapai strategi pembelajaran yang baru kalau dulu bukunya belum terbagi saya kira dokumen yang lain sudah pernah diajarkan oleh guru di tahun sebelumnya bisa dimanfaatkan jangan menjadi satu-satunya harus ada buku itu dilakukan tapi inisiasi dari guru menjadi penting nah tugas-tugas yang diberikan apa kalau ada bahan lempar dulu lempar dulu sekarang artinya kalau pembelajaran berikutnya itu sudah bisa dimulai sekarang jadi anak-anak berikan pekerjaan membaca bahan-bahan yang kemungkinan akan bisa dilakukan untuk semester depan artinya apa jadi anak-anak secara kognitif itu sudah siap membaca misalnya materi-materi yang disekan pada berikutnya jadi begitu dia secara teknis dari aspek pengetahuan dia sudah memiliki sehingga pembelajaran yang dilakukan pada semester depan itu sudah minal kognitif itu sudah ada di kepala anak-anak sehingga dari keterampilan nanti tinggal menerapkan karena kalau kita memahami tahapan pembelajaran belajar gerak satu kognisi kedua asosiasi ketiga otomatisasi nah kognisi itu bisa diberikan sebelumnya membaca tugas-tugas gerak artinya sifatnya pengetahuan itu bisa diberikan sebelumnya apalagi kalau sekarang online itu dari sisi bahan itu luar biasa jadi bisa explore bisa yang bentuk tulis bisa lewat youtube sehingga pengetahuan tentang gerakan yang akan diberikan itu bisa di eksplor sebelumnya nah nanti pada saat masuk tugasnya asosiasi jadi guru tinggal memberikan kalau covid ini misalnya dunia-juli selesai september masuk lagi atau agustus masuk lagi mereka tinggal melakukan asosiasi jadi menambah pengalaman gerak menambah jam terbang sehingga kegiatan yang dilakukan itu akan lebih cepat saya kira itu mas Reddick oke jadi begitu ya mas Reddick terkira dengan bagaimana pembelajaran jadi sebenarnya saya sangat tertarik dengan fase pembelajaran tadi Prof kognitif asosiasi dan otomatis terkait dengan literasi itu sebenarnya tempatnya ada di kognisi dan menyeluruh tapi kita saat ini fase kognisi atau kognitif itu banyak yang dilewatkan sehingga kenapa prestasi olahraga kita kalau di dunia kepelatihan agak sedikit turun dan sebagainya itu karena fase kognitifnya dilewatkan hanya masuk ke fase keterampilan saja tanpa tahu oh keterampilan ini untuk apa dan sebagainya jadi ini sebenarnya kesempatan yang baik untuk kita para guru dan pengajar untuk mengisi fase kognisi seperti yang disampaikan Profin tadi jadi nanti sehingga pada saat pandemi ini sudah lewat anak-anak sudah siap dengan materi yang akan disampaikan oke ini sudah masuk ke penghujung acara dan sudah waktunya berbuka saya ucapkan berbuka puasa untuk teman-teman yang di wilayah timur untuk di wilayah Jawa Timur Jawa Tengah masih belum dan saya rasa kita sudah cukup sampai di sini pertemuan kali ini terima kasih banyak untuk Profin meluangkan waktunya terus Pak Dona untuk teman-teman panitia dan sebagainya terima kasih untuk seluruh peserta dari mulai Aceh sampai Papua terima kasih atas donasinya juga kepada teman-teman yang terdampak Corona di wilayah Batu Malang terima kasih semuanya kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang lain di dalam bidang olahraga semoga olahraga Indonesia akan menjadi lebih baik lagi dan yang utama semoga pandemi COVID-19 kali ini akan cepat berlalu terima kasih selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan wassalamualaikum mas Fadil selamat wabarakatuh saya aktif jangan berhubungan terima kasih selamat amri semuanya sebelum diakhiri saya informasikan ulang bahwa sertifikat semnas online kali ini sudah saya bagikan ke email masing-masing nah nanti silahkan bapak cek kemudian dilihat dilihat sesuai atau bagi teman-teman yang belum mendapatkan bisa share di grup atau secara personal saya tunggu nanti saya kira cukup mas Fadil oke thank you mister samsung oke sertifikat akan dikirim melalui email masing-masing oke jadi gitu terima kasih boleh terima kasih thank you terima kasih bye selamat selamat berbuka terima kasih semua sudah bergabung terima kasih semua teman-teman bye 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 bye